SILATURAMI Di hari fitri, makin asik dong Kalau ada snack atau camilannya Ya kan Femmes? Setuju dong Femmes, selain bertukar hampers atau bingkisan Ada jalan ninja nih Untuk berbagi kebahagiaan dengan keluarga Hmm, kalau yang seperti ini Ponakan-ponakan atau supupu dekat Om, tante, pade, bude Bahkan kakek, nenek Ini pasti akan senang diajak ke sini Seru-seruan sambil menikmati makanan unik Gak melulu harus mengeluarkan pundi-pundi segunung ya Femmes Yang bikin happy sekaligus memanjakan perut Juga bisa didapat Di saat kamu lagi pas-pasan Hohoho, mantap gak tuh? Jawabannya ada di pasar malam Seperti ada di aluan-aluan Cisaat, Sukabumi, Jawa Barat ini Meskipun judulnya malam Mereka udah menggelar lapaknya ini sejak pukul 2 siang loh Femmes Sebelum memanjakan perut Otaknya juga perlu dihibur biar tetap waras Femmes Dibanderol dengan harga 10 ribu aja Udah bisa sekalian uji kekuatan jantung nih Femmes The one and only Korak-korak Nah, wahanda dengan tipe adrenalin yang menegangkan ini Emang menawarkan keseruan yang luar biasa Gak boleh sombong Awal-awal kapal bergerak Keliatannya sih masih enteng-enteng aja Tapi tunggu sampai ayunan korak-korak ini mencapai titik tertinggi Hingga kemiringan 90 derajat Boleh deh kalau mau congkak Jantung berasa masih ketinggalan di atas Femmes Saat badan dihempaskan ke bawah dengan kecepatan yang cukup tinggi Kalau main santai-santai aja Bisa cobain biang lala Femmes Permainan ini semacam jadi wahana yang wajib disertakan Saat pasar malam berlangsung Bukannya cuma sedap dipandang Tapi penikmatnya banyak banget Maklum, harganya juga masih bisa dikontrol Alias cuma 10 ribu aja Udah bisa menikmati suka bumi Dari ketinggian sekitar 10 meter Tapi bukan cuma wahana buat anak muda sampai orang dewasa aja Femmes Berbagai permainan anak gak kalah menarik Dan dibanderol dengan harga 10 ribuan aja Iya-iya, ngerti kok Kalau udah teriak-teriak Pasti kerongkokan seret Dan perut juga butuh asupan Ayolah, kita berburu makan dan encamilan sedap dulu ya Wow, dapet tontonan gratis kayak chef-chef terkenal itu Makanannya satu ini Biasanya emang didapat di tengah-tengah acara festival Atau pameran Femmes Seiring populernya budaya Korea Sejumlah kuliner asal negeri gingseng ini ikut naik daun Salah satunya Gurita dan cumi bakar Kedua seafood ini Dimasak kurang lebih 15 menit aja lamanya Femmes Meski menggunakan campuran bubuk cabai Makanan ini gak terlalu pedas ketika dimakan Walaupun sebutannya adalah jajanan Seporsi gurita dan cumi ini cukup membuat perut kenyang loh Femmes Femmes Siapa yang sering ngeliat kue satu ini Seliwaran dan jadi FYP di beranda kamu Nah, si manis yang berasal dari Jepang ini Emang pernah eksis pada akhir tahun 2021 Dibanderol dengan harga yang cukup terjangkau Yaitu 25 ribu rupiah aja Rasa yang ditawarkan ini juga beragam Mulai dari matcha, durian, cream cheese, strawberry, coklat Dan masih banyak lagi Berbeda dengan New York Cheesecake Yang teksturnya lebih padat Rasa dan tekstur pancake ini Lambut dan lumer di mulut Femmes Gak heran kalau bikin banyak orang yang penasaran Dan rela mengantri untuk bisa menikmatinya Yang terakhir Ada sate ini Femmes Bukan sembarang sate yang asin-asin Semacam sate Ponorogo dan sate Madura ya No Tapi yang satu ini terbuat dari buah dan marshmallow Dan bisa dinikmati dengan harga 10 ribuan aja Serunya lagi Sausnya warna-warni Dan bisa pilih sendiri Femmes Ada 4 pilihan saus yang menggoda selera Ada saus coklat, matcha, strawberry, sampai taro Jadi ngiler